Hasil pertandingan, Babak 32 Besar, Makau Open 2024, Hari Selasa, 24 September. Di Babak 32 Besar, Ganda Putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Rahmat Hidayat, Yeremia Erick Yoce Yaakob Rambitan, dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-19, dalam durasi 57 menit. Di Babak selanjutnya, Fikri Daniel, akan melawan Ganda Putra Malaysia, Nur Muhammad Azrin Ayub Azrin, Tan Wikyong. Rekor pertemuan, 0-0. Di Babak 32 Besar, Ganda Putri, Jesita Putri Miantoro, Febi Setia Ningrum, berhasil mengalahkan Ganda Putri Cainis Taipei, Sih Mien, Huang Zuling, dengan skor 21-17, dan 21-11, dalam durasi 35 menit. Di Babak selanjutnya, Jesita Febi, masih akan menunggu pemenang, antara, Gade Rutvika Shivani, Redi Siki, atau, Nicole Gonzalez-Chan, yang cuyun. Di Babak 32 Besar, Ganda Putra lainnya, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, akan melawan Ganda Putra Jepang, Tori Aizawa, Daisuke Sano. Pertandingan Sabar Reza, merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, kosong-kosong. Dan di Babak 32 Besar, Ganda Putri, Arya Nabila Tesa Munggaran, Azahra Ditya Ramadhani, akan melawan Ganda Putri Caini Taipei, Shuya Ching, Sung Yusuan. Pertandingan Arya Azahra, merupakan partai ke-13, dimulai sekitar pukul 18.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, kosong-kosong. Di sisi lain, sebanyak lima wakil Indonesia, Yohanes Saud Marselino, Alwi Farhan, Putri Kusuma Wardani, Komang Ayu Cahyadewi, dan Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya, baru akan bertanding pada hari Rabu 25 September.